Rahasia data besar di alam bawah sadar kita Naskah ditulis oleh Darju Prasetya Tidak ada waktu yang lebih menyenangkan bagi Anda selain di pagi hari Pikiran Anda terasa lebih segar sehingga Anda dapat melihat berbagai hal dengan lebih jelas Ide muncul di benak Anda seperti tamu tadi undang Dan itu adalah kesempatan bagi Anda untuk menumpahkan semua yang mungkin ada di hati dan pikiran Anda selama ini Karena ingatan adalah suatu bentuk simpanan Maka ingatan adalah simpanan yang terus-menerus masuk ke alam bawah sadar pikiran manusia setiap saat Namun, ingatan terkadang aneh ketika Anda mencoba mengingat apa yang baru saja Anda ingat tetapi menghilang Atau Anda berusaha keras untuk mengingat masa lalu, tetapi Anda lupa apa yang Anda coba ingat Tetapi ketika pikiran Anda relax dan Anda tidak mencoba mengingat, ingatan itu kembali Itulah alam bawah sadar, seperti gudang raksasa ingatan manusia yang sering kita lupakan dalam keadaan sadar kita Dan alam bawah sadar ini sebenarnya adalah laboratorium memori dan mengandung banyak pengetahuan yang belum banyak digunakan oleh manusia untuk membangunkan dunia kreatifnya Alam bawah sadar mungkin hanya sekitar 10% dari apa yang manusia gunakan dalam kehidupan mereka secara umum Berbeda dengan orang kreatif, mereka menggunakan alam bawah sadarnya lebih optimal untuk mendapatkan segala macam inspirasi di alam bawah sadarnya Alam bawah sadar adalah keajaiban Orang-orang kreatif seperti penulis, seniman, pelukis, penulis, dan lain-lain sering menggunakan alam bawah sadarnya untuk mendapatkan apa yang tersimpan dalam memori bawah sadar Yang merupakan tabung memori tak terbatas dalam keajaiban otak manusia Mungkin Anda sering mendengar pertanyaan ini secara tidak sadar dan orang-orang juga bertanya-tanya Dari mana Anda mendapatkan ide bagus seperti ini Ini adalah pertanyaan yang mungkin sering Anda dengar tentang sebuah karya kreatif seseorang yang cenderung memiliki keunikan Itu dari mimpi saya, lalu apa yang saya impikan saya wujudkan dalam sebuah karya Jadi ide itu muncul begitu saja di imajinasi dan pikiran saya, jelasnya Seperti yang Anda ketahui, mimpi adalah alam bawah sadar manusia yang tak terbatas Orang-orang saat bermimpi tentu saja tanpa kesadarannya dan tiba-tiba saat bermimpi ada banyak imajinasi yang tidak pernah Anda pikirkan Dan terkadang apa yang Anda lihat dalam mimpi seolah-olah benar-benar terjadi Entah kenapa, mimpi sebenarnya karena penelitian ilmiah belum menemukan bagaimana sebenarnya proses mimpi itu terjadi Dan apakah mimpi itu juga merupakan bagian dari perjalanan ruh manusia yang masih penuh dengan rahasia keberadaannya Sebagaimana juga disebutkan dalam kitab suci untuk masalah ruh, pengetahuan manusia hanya diberi Lalu ada juga yang bertanya, apakah orang yang meninggal juga semuanya terputus atau masih ada alam bawah sadar yang mirip dengan orang yang sedang tidur dan bermimpi Tentu saja tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini karena tidak ada orang yang telah meninggal yang pernah hidup kembali Dan dapat menceritakan apa yang terjadi pada mereka saat mereka mati Kematian juga merupakan rahasia ilahi yang tidak diketahui oleh manusia Kembali ke alam bawah sadar Jika manusia ingin selalu hidup kreatif, diperlukan kesadaran bahwa ada alam bawah sadar yang memiliki potensi luar biasa yang belum dimanfaatkan oleh manusia biasa Dan agar hidup kita lebih kreatif, kita membutuhkan cara untuk membangkitkan alam bawah sadar kita untuk kehidupan yang lebih kreatif Mungkin dalam diam, dalam suasana yang tenang dan tidak tergesa-gesa serta dengan perenungan yang mendalam Kita dapat membangunkan alam bawah sadar kita dengan membiarkan pikiran dan imajinasi kita mengembara Jika kita terlalu serius dan berusaha terlalu keras untuk mengingat sesuatu Biasanya itu akan menghambat ingatan kita untuk membuka alam bawah sadar kita Berpikir santai dan tenang akan memungkinkan alam bawah sadar kita memiliki lebih banyak kesempatan untuk muncul ke permukaan dalam pikiran sadar kita Email penulis prasetya5809 Terima kasih